Hei hei hei, boys and girls! Kali ini gue Feral Bramasta bersama brother-brother gue Enrique Destin dan Austin Alexander. Aku mau ngajak kalian semua ke salah satu pasar tradisional. Buah-buah yang ada di pinggiran gini Bapak pungut. Pungut. Terus dijual lagi? Hah? Dijual lagi. Lah emang seorang belinya tuh? Iya emang bisa dijual, Bapak? Kalau nggak habis sih, kalau nggak habis dimakan sendiri. Bapak pungutnya. Alright, boys. Kita lagi naik di mobil baru kita. Kita nuji amat yuk. Mercy nih, Mercy. Mercy, merah-merah. Tohaci. Oh, Tohaci. Tohaci ke mana-mana ya? Oh, itu. Seksir. Ini gue kemana? Gue kemana nih? Tanan, tanan, tanan. Bentar. Eh, mati bro. Nah, di kalang. Eh, gue pilih mana sih? Eh, masih mending gue bisa nyetir. Ini bener, nyangkut. Nggak bisa galak. Ah, berat banget. Sumpah, ini power steering-nya mati. Dari service-service, wey. Gak ada. Gosh. Lo liat, bro. Gue pake AC-nya AC ini, lad nih. AC tradisional. Oh, iya. Gara-gara AC-nya mati, nih. Gila sih, boys. Kita lagi di new whip-nya Meryl Brawazza. Yoi. Ini adalah Boys Don't Cry Mobile. Adalah nanti-nanti kita, guys. Eh, bro, bro, bro. Ada yang nyetopin, bro. Ayo, 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 ayo. Hah? Oh, iya, ayo, ayo, ayo. Mas, emang ini angkut? Hahaha. Boys, tiba-tiba saja mobil kita di stopin sama penumpang. Tapi nggak apa-apa deh. Kita angkut aja penumpangnya. Hahaha. 500 ribu ya. Ayo, pegangan ya, Mas. Pake seatbelt-nya. Gak ada, Pak. Wah, big cash. Hai. Mati lagi. Nggak, bro. Profesional nih. Ini baru naik, kok udah mati gimana sih? Gimana sih? Nah, bisa nyetir nggak sih? Siapa yang ngomong tuh? Masa ya? Eh. Iya, mau beli buah-buah seger hari ini. Oz, Enrique, lihat, bro. Ini gue nyetir loh, Rush. Tapi setirnya miring begini nih, lihat nih. Tuh. Oh. Gini tuh. Gini tuh. Gini tuh. Gini tuh, bro. Itu angkutannya. Emang jadi harus miring ya? Arahnya agak kebalik ya? Oh, begitu. Tuh. Boys and girls. Semuanya mau kerjain Austin dan Enrique, ah. Kita lewatin aja nih jalan-jalan yang rusak. Supira tahu rasa mereka banyak ngomong tadi. Tadi soalnya. Nih kayak mobil manual. Nggak nggak bisa. Nah, Alright, Boys. Gila nih supirnya. Sampai di pasar yang kaya lalu Lu lu liat tuh gara-gara lu Eh Oz? Oz mau muntah Oz lu kenapa Oz? Lu gapapa Supir angkotnya kayaknya si men nembak nih Eh bukan supir angkotnya, mau angkotnya Ga ada kamera mundur, ga ada power steering Gila lu ya Gua nyetir kayak gini juga naik turun Lu gapapa? Gua mau buah, gua mau makan Gitu lu makan buah? Bro tapi lu yakin ini pasar buah yang lu bilang Lu liat deh pasar buahnya Lu bilang katanya ini Ini salah satu pasar paling gede di Jakarta Iya Ini paling gede tuh liat Lu ini apa bro? Oh my god Eh bau banget sumpah Sumpah bau banget Mau coba ga? Udah udah yuk ini kita Sumpah deh ini Ini tempat gua apa? Tempat apa sih? Eh lu injek barusan Emang iya? Iya lu Ini gua hampir aja Pena sepatu gua gak? Boys Saat kita sedang menuju ke pasan Tanpa sengaja Kita melihat ada bapak tua yang sedang kesusahan Kita bantuin aja yuk Kempes ini Kempes? Oh kempes pak Pak Emang kalo beli tau kok bisa sampe kempes pak? Emang bapak lagi ngapain? Lagi mungut buah nih Mungut buah? Lagi mungut buah? Iya Mungut buah buat apa? Buat makan Dijual Buat makan sehari-hari pak Loh maksudnya jadi buah-buah yang ada di pinggiran gini bapak pungut? Pungut Terus dijual lagi? Dijual lagi Dijual lagi Dijual lagi Mak Boleh gak pak kalo misalnya hari ini kita bantuin bapak kerja? Boleh Boleh deh tapi tempatnya kotor Kotor? Iya Jadi enang sampah-sampah Oh gak apa-apa kita udah biasa kok Biasa Ya udah guys langsung aja kita mau mungut buah-buahan bekas untuk bagiin bapak sehari ini Ayo Pak Cardi Pak Cardi Ya udah ayo Let's go Coba disini pak Ya Wah Oh my god Long shot Oh my god Dua long shot Sebelum pak Cardi mengumpulkan sampah yang ada di dalam pasar Ternyata pak Cardi lebih dulu mengumpulkan buah sisa yang ada di tumpukan sampah ini Ini yakin pak? Ini tanahnya aja udah lengket lembek Iya Oh my god Baru mau mulai aja liat nih Tempatnya udah bikin geleng-geleng kepala boys Tempatnya yang becek dan bau busuk dari buah-buahan ini bikin gue gak tahan Tapi demi pak Cardi Gue gak boleh nyerah Pak ini gimana kita ngambil apa dulu pak? Ini yakin pak gue disini diambil pak? Diambil Itu pisang kayak gitu? Diambil juga Ceris yang itu diambil pak Yaudah coba-coba kita ambil apaan ya? Itu mangga Ini apa pak? Mangga Ini mangga Ini mangga? Iya Pegang Pegang gak apa-apa Ini mangga tapi kan udah kotor banget pak Gue gak kotor enak ini Oh iya 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 Eh lengket Apa? Apa? Pak gimana kalo kita bagi aja pak biar cepet Bapak sama Austin cari buah-buahan di sebelah sana Aku sama Enrique cari buah mana mana? Oke Yang di sebelah sini Ntar kita banyak-banyakan ini gimana Siapa yang bisa buah-banyakan Kita challenge ya? Oh my god Itu keranjangnya coba taruh ke keranjang bro Gak ada keranjangnya ya? Itu keranjang tuh Iyuh boys Iyuh 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 Aduh boys Waktu angkat buahnya aja udah banyak nih kotoran lengket yang basah dan menempel sama buah-buahnya Iyuh Iyuh Gua jatuh Gua jatuh Gua jatuh Gua jatuh Gua jatuh Gua jatuh Oh iya boys For your information Biasanya buah-buah yang diambil pakardi itu adalah buah yang masih muda Buat makan-makan Daripada lapar Saya Nyari aja Buat makan-makan sehari-hari Kalau gak habis ya Pisang yang mentah direbus buat makan Oh Gitu Boys Kita sekarang udah berhasil nih Mungutin beberapa buah yang kita dapet disini Dan kita mau lanjut lagi ke dalam pasar ya pak ya Iyuh Jual Let's go I can't do this anymore Let's go Bener-bener pekerjaan yang sangat berat Nggak habis pikir boys masih ada orang yang seperti pakardi Yang masih mau bekerja seperti ini tanpa mengeluh sedikitpun Boys tugas membantu pakardi belum selesai Setelah mengumpulkan buah-buah sisa Kita masih harus mencuci buah-buahan ini supaya bersih Sebelum kita menjualnya Sif Nah apa yang gede-gede Ini apa ya Gede Gede Ini airnya bersih gak sih? Tunggu ini airnya bersih gak sih? Bersih Gakin Bersih ya baru ambil dari cemberan Kan gak serius? Barang-barang ambil dari cemberan kan? Soalnya warnanya butek baskomnya kali ya Dari gede Dari gede Dari gede Dari gede Iyuh 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 Oduh Udah 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 Belum bersihin nih bagaimana nih kotor dimakan nih Waaah Masih wopat Gede lagi nih Udah coba-coba Austin Coba Austin gitu Terus, Oss, gimana kita liatin Oh gitu itu caranya iya coba bagian satunya lagi oh sedikit lagi yang baliknya baliknya ngerak itu ngerisinnya oh gitu oh jadi gitu caranya bro kali ini gimana caranya? nih apa itu? ada apa? ada apa? ada apa? bohong apa apa? aku gak tau ada sedikit pitnya mana? ada sedikit pitnya apa? apa dibuang ke kita? apa? 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 waduh kita shock banget nih boys waktu cuci buah-buahannya tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak diantara buah-buah pisang itu aduh maaf ya pak kardi bukannya bantuin kayaknya kita malah jadi ngerepotin ya pak besi sehari bisa ada berapa jual kayak gini? ya paling 5 ribu 5 ribu? segini 5 ribu pak 5 ribu ini semua 5 ribu 10 ribu paling banyak itu buat makan juga gak cukup itu sehari pak? sehari sehari? iya dari pagi sampe sore terus jualnya di dalam pasar? ya ada yang beli aja digilarnya begini aja ntar kan orang lewat tuh beli iya udah pak gini biar bapak gak capek hari ini kan kita mau bantuin bapak iya jadi gimana kalo misalnya bapak habisin istirahat bapak serahin sama kita buat jual buah-buah ini pak iya udah aja istirahat gimana ya? dijamin pasti taris pak gak apa-apa iya apalagi temen saya ini jago jualan loh dia boleh ya pak ya? boleh ya pak boleh ya pak istirahat ya oke boys habis ini kita mau jual-jualan buah-buahan dulu ikutin kita yuk let's go let's go oke boys oke boys kita udah selesai nadi iya sekarang apa yang kita akan lakukan? kita mau jual lelang yuk iya bukan jualnya gak gitu os eh silahkan silahkan boleh boleh bukan tuh bukan jual ke waci jadi biasanya tuh kalo di pasar tradisional kayak gini kita jualannya kita langsung ke customer-nya langsung ke orang kalau pak hadir gitu ya? pak hadir biasanya gitu oke boys setelah buah-buahannya dicuci biasanya pak kardi langsung menjualnya keliling bersama sepeda tuanya tapi tidak untuk hari ini karena hari ini kita yang akan berkeliling untuk menjualnya let's go boys coba os gantian nih nomor ema gantian boleh kawasan minum buah selamat sore bu bu kita lagi jualan buah buahnya tadi bapak 300 ribu ya? ini 300 ribu yang paling besar nih iya ini 300 ribu 100 ribu iya boleh deh iya boleh lah 100 ribu buat ibu khusus iya list go spesial bu nganyi dulu kan hah nganyi? satu dua tiga indonesia maya 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 ini jadi kita dapet rekomendasi kan? iya ini namanya teknik marketing mouth to mouth iya kemulut 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 si PR dong iya kalo kata temen gua biar kita tuh dapet ROI bro return of investment iya ibu mau buah bu ibu mau buah apa? ini ada ada manga ada pisang ada salak itu papaya bro oh ini papaya ini 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 apa sih? si kaya ini gak tau apa? gua nana ini yang mau blimbing oh ini blimbing ibu mau mau blimbing oke bu ini 300 ribu bu aduh beras sekali ya iya udah gua kasih kasih berisu pas dong terima kasih ibu terima kasih gimana ya ternyata menjual buah sisa kayak gini gak mudah loh boys tapi kita gak akan menyerah tuh kita foto ayo satu dua tiga bro 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 itu ada nenek-nenek yang pake payung kayaknya mau beli gua tuh iya boleh apa misi bu bu sini bu sini bu bu sini mau beli bu mau beli bu aku omong liatangnya boleh waaah aku beli sama yaudah aku borong semua deh bener aku punya iya 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 50 ribu lah 50 ribu lah ini buat kamu nih oh makasih keranjangnya boleh ambil sekalian nih buat ibu juga nih gratis keranjang bu gratis keranjang juga buat ibu tuh selamat oke wah boy alhamdulillah kita sukses yeay pertama kali kita jualan kita dapet 50 60 60 70 80 80 sumpah gua bangga banget karena ini pertama kali kita jualan dan gua ga nyangka kita berbakat untung sama Enrique ini kayak jago jualan untuk untung apa untuk untung dan rugi Enrique tuh hitung-hitungannya matem deh dia ga mungkin lakuin sesuatu kalo dia gauntung ini buat enek yes yaudah kita bisa kasih ke Pak Cardi ya boys and girls jadi kita sekarang balik lagi ke Pak Cardi ya kita kasih dia good news kalo kita udah dapet uang buat dia let's go boys let's go boys alhamdulillah boys kita berhasil menjual buah-buahan ini sampe abis dan kita bisa dapet uang yang berjumlah 90 ribu rupiah alright 1 2 2 3 1 2 2 3 Pak 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 Bapak Bapak ngapain Pak lagi ngananin ini peti apa peti oh buat mungut iya dapet mungut jadi ntar kalo jadi mau dijual lagi oh Pak Pak tapi kita ada ini pada kabar gembira Pak tadi kita berhasil jualin buah-buahannya laku semua loh Pak iya sold out sold out Pak Bapak mau liat gak kita mau mau liat mau liat yaudah tapi sebelum Bapak liat nanti kita bantuin Bapak dulu boleh gak bikin ini Pak boleh memang salut banget ya sama Pak Kardi ketika kita tinggal berjualan tadi ternyata Pak Kardi sedang sibuk membuat keranjang buah ya Pak Kardi melakukan ini sebagai pekerjaan sampingan untuk tambahan uang demi kembali pulang ke kampung halamannya oke boys kita juga mau coba bantu Pak Kardi lagi ya ternyata untuk membuat keranjang buah ini dibutuhkan kecilnya ketelitian karena kalau enggak tangan kita bisa jadi korban lalu nih boys nah udah susah yang ini udah susah yang ini Pak kalau jadi kan ini untuk beli nasi saya sawap nasi capiring saya jagang begini dek pengen ketemu sama anaknya ya udah 3 tahun belum ketemu anak belum ketemu anak belum ketemu anak belum ketemu anak berapa Pak? ingin pulang dong anak tinggal 1 SD 1 SD Pak? iya iya terus anaknya tinggal sama siapa Pak? ya sama tangga-tangga situ sama tetangga Pak? rumah juga enggak punya saya dek pak kebetulan tadi kan kita dari boy squad habis bantuin Bapak jualan buah nah dari hasil jualan kita itu kita sempat ngumpulin uang Pak dan mungkin uangnya jumlahnya enggak terlalu banyak tapi semoga bisa bermanfaat dan bisa bantu Bapak ya ini bro ini dari hasil jualan kita Pak sebelum itu Pak kita juga terharu banget sama Bapak kerja keras Bapak dan perjuangan Bapak kita juga mau kasih sedikit lagi untuk iya makasih iya Pak kekirban sehari-hari ya Pak iya Pak makasih iya Pak iya Pak cuman itu aja kita juga ada hadiah Pak dari boy squad iya kebetulan kita ada rezeki lebih untuk anak Bapak ini untuk sekolahnya Pak perlengkapan sekolahnya Pak ini ada atas ini ada bulpen ini ada buku-buku ada bulpen semoga bisa bermanfaat buat anak Bapak semoga bisa bermanfaat buat anak Bapak iya semoga bisa membantu ya Pak iya semoga bisa membantu ya Pak anaknya kalau misalnya misalnya nonton Pak anaknya lagi nonton anak Bapak lagi nonton sekarang Pak iya berdoa aja gitu mudah-mudahan bisa pulang gitu Pak Cardi ternyata berpisah dengan anaknya selama 3 tahun dan Pak Cardi tidak bisa pulang karena dia tidak punya ongkos buat pulang ke Semarang makanya kita dari Boys Don't Cry memberikan bantuan untuk ongkos pulang Pak Cardi dan memberikannya hadiah untuk anaknya yang sedang duduk di bangku sekolah dasar itu lah Boys bener-bener sekali lagi ini adalah pengalaman yang membuka mata kita semua bener-bener kita gak boleh lelah-lelah mengucap rasa syukur kepada Tuhan kepada Allah karena atas semua nikmat yang diberikan sama kita kita gak kebayang hari ini gimana perasaan Pak Cardi yang harus jauh dari anaknya jauh dari keluarganya harus bekerja sendirian di Jakarta demi bisa menafkahi dan mendapatkan uang untuk anaknya semoga buat anaknya Pak Cardi yang ada di kampung sana kalau nonton Bapaknya ini sedang bekerja keras disini di Jakarta berjuang untuk kamu untuk keluarga kalian jadi semoga menjadi anak yang soleh yang bisa bangatkan keluarga dan bisa suatu saat nanti berbakti sama orang tua terutama sama Pak Cardi sekali lagi terima kasih banyak ya Pak kita udah boleh ngerepotin Bapak tadi kita meskipun agak bingung gimana cara jualan cara mungutin buahnya tapi kita seneng hari ini bisa dapat pengalaman baru lagi Pak pelajaran juga Pak untuk kita ya Pak terima kasih banyak ya Pak pokoknya Bapak sehat-sehat terus Bapak harus semangat terus ya Pak jangan sedih-sedih ya Pak jangan sedih-sedih ya Pak iya Pak terima kasih ya Pak kalau gitu kita pamit dulu ya Pak pamit dulu ya Pak sehat-sehat terus Pak pamit terus Pak sehat-sehat terus ya Pak yuk Pak selalu lakukan yang terbaik dalam segala sesuatunya karena Allah selalu menciptakan yang terbaik buat hambanya yang tidak pernah berhenti untuk berdoa dan kerja keras semoga Pak Kardi selalu sehat walafiat dan bisa cepat bertemu dengan anak-anaknya yang ada di kampung halamannya amin terima kasih 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 terima kasih